Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahu wa mawala Amma ba'du Sahabat-sahabat mbah sunan channel tercinta Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Semoga kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diparingi panjang umur Sehat Murah rizki nyatur Barokah Amin ya Rabbana alamin Baik sahabat-sahabat mbah sekalian Sama-sama kita ketahui ya Bahwa para pakar Para ahli ekonomi dunia maupun nasional Telah memprediksi atau memperkirakan Bahwa perekonomian tahun 2023 Ini nanti akan mengalami kemunduran atau keterburukan Nah justru beberapa weton ini nanti diperkirakan akan mengalami kebangkitan Artinya aspek keberuntungannya ini nanti akan bagus ya Di tahun 2023 Nah perhitungan ini didasarkan pada neptu wetonnya Dan neptu tahun H atau tahun H Ya karena tahun 2023 Ini kebetulan bertepatan dengan tahun H Tetap saja perhitungan keberuntungan ini Ya didasarkan pada penanggalan Jawa Apoge Ini hanya momentum saja mbah buatkan video ini Tetapi sebetulnya perhitungan ini Ini harusnya di reading saat pergantian tahun Hijriya Atau tahun Komariya Gak apa-apa Dan realitasnya nanti bisa saja berbeda Karena perhitungan ini Murni didasarkan pada potensi Atau energi keberuntungan weton pribadinya Gitu ya Artinya saat orang itu sudah menikah Apalagi kemudian sudah dikaruniai Ngomongan Tentu saja realitasnya akan berbeda Nah itu artinya Perhitungan petung judo Atau energi petung judo Dan energi keberuntungan weton sang anak Ini nanti akan berpengaruh Gitu ya Nah weton apa saja ke itu Yang pertama Yaitu weton sabtu paing Sabtu paing ini Neptu weton tertinggi Yaitu 18 Watak dari weton sabtu paing ini Akeka bejanani Sogearto Ning gampang belai Maksudnya Sabtu paing ini Memiliki karakter Banyak keberuntungannya Kemudian banyak harta bendanya Tetapi Mudah Kesandung masalah Atau Kena musibah Atau celaka Nah ini Nanti yang perlu Diyuas padai Tetapi insya Allah Di tahun 2023 Nanti Kondisinya akan Bagus ya Hoki nya Atau keberuntungannya Kemudian yang kedua Yaitu weton Minggu Gliwon Ya Minggu Gliwon ini Neptunya 13 Ini Memiliki Watak Bejokanugrahan Becik Mendapatkan Anugrah Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Budi Pekertinya Karakternya Akhlaknya Ini Bagus Gitu ya Akan tetapi Yang bersangkutan Ini juga Sering Mendapat Masalah Atau kesandung Masalah Yang Diakibatkan Ulah Atau Perilaku Anak-anaknya Dan Juga Sering Divitna Orang lain Ini Watak Dari Woton Minggu Gliwon Kemudian Yang ketiga Yaitu Woton Senen Pahing Senen Pahing Ini Neptunya 13 Dan Memiliki Watak Dan Keberuntungan Masif Yang hampir Sama Dengan Watak Minggu Gliwon Tadi Tetapi Insyaallah Di tahun 2023 Nanti Bagus Keberuntungannya Selanjutnya Yang keempat Yaitu Watak Senen Wage Senen Wage Ini Neptunya 8 Dan Watak Ini Memiliki Watak Gede Panganani Tegese Seleranya Ini Biasanya Tinggi Sukanya Makan Yang Enak Enak Atau Yang Lezat Lezat Lan Kerepatu Dan Biasanya Sering Bertengkar Atau Sering Cekcok Dengan Sekelilingnya Berikutnya Yang kelima Yaitu Waton Selasalegi Selasalegi Ini Neptunya 8 Dan Memiliki Watak Yang Hampir Sama Dengan Waton Senen Waki Tadi Tetapi Insyaallah Di Tahun 2023 Nanti Keberuntungannya Sangat Bagus Kemudian Yang Keenam Yaitu Waton Kamis Selegi Kamis Selegi Ini Neptunya 13 Dan Memiliki Watak Yang Hampir Sama Dengan Waton Minggu Gliwon Dan Senen Pahing Tadi Insyaallah Beco Kanukrahan Becik Budi Bekertini Yang Biasane Namu Allah Sangko Anak Lan Kerep Keno Fitna Tetapi Insyaallah Di Tahun 2023 Nanti Bagus Keberuntungannya Selanjutnya Yang Ketujuh Yaitu Waton Kamis Pahing Kamis Pahing Ini Neptunya 17 Dan Memiliki Watak Kanukrahan Agung Kemudian Karep Ing Kabe Jean Ning Ake Satrulan Belaini Maksudnya Memiliki Atau Sering Mendapatkan Anugrah Keberuntungan Yang Besar Dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Suka Berbuat Baik Ya Semacam Suka Menolong Orang Membantu Orang Mengayomi Dan Sebagainya Ning Ake Satrulan Belaini Meski Demikian Ini Kadang-kadang Banyak Orang Yang Tidak Suka Atau Kemudian Memusuhinya Lan Bernasib Yang Kurang Baik Atau Apes Tetapi Insyaallah Ya Di Tahun 2023 Nanti Keberuntungannya Dalam Kondisi Yang Baik Lalu Yang Kedelapan Yaitu Weton Jum'at Pon Jum'at Pon Ini Neptunya 13 Dan Memiliki Watak Yang Hampir Sama Dengan Weton Minggu Gliwon Senin Pahing Kamis Selegi Tadi Yaitu Beco Kanukrahan Becik Budi Bekertine Ning Biasai Nemu Allah Songko Anak Lan Kerep Keno Fitna Berikutnya Yang Kesembilan Yaitu Weton Sabtu Wage Sabtu Wage Ini Neptunya 13 Dan Memiliki Watak Yang Hampir Sama Dengan Weton Minggu Gliwon Senin Pahing Kamis Selegi Dan Jum'at Pon Tadi Ya Maksudnya Insyaallah Beco Kanukrahan Becik Budi Bekertine Ning Biasai Nemu Allah Songko Anak Lan Kerep Keno Fitna Tetapi Insyaallah Di Tahun 2023 Nanti Keberuntungannya Ini Sangat Bagus Dan Yang Kesepuluh Atau Yang Terakhir Yaitu Weton Sabtu Gliwon Sabtu Gliwon Ini Neptunya 17 Dan Memiliki Watak Yang Hampir Sama Dengan Weton Kamis Pahing Tadi Yaitu Kanukrahani Agung Karep Ingka Becian Ning Ages Satru Lan Belah Ini Tetapi Insyaallah Di Tahun 2023 Nanti Keberuntungannya Atau Laksnya Ini Nanti Dalam Kondisi Yang Sangat Baik Jika Menikah Menikah Apalagi Apalagi Sudah Dikaruniai Ngomongan Tentu Akan Berbeda Karena Ini Didasarkan Pada Potensi Atau Energi Peruntungan Watak Pribadinya Saja Dan Sebetulnya Masih Ada Beberapa Watak Yang Keberuntungannya Cukup Bagus Tetapi Tidak Mbak Sampaikan Di Video Ini Artinya Yang Mbak Sampaikan Ini Insyaallah Yang Aspek Laks Paling Bagus Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Menjadi Pencerahan Menjadi Motivasi Bermanfaat Untuk Kita Semua Tentu Saja Nanti Tetap Harus Diimbangi Dengan Usaha Ikhtiar Dan Kerja Keras Kurang Lebih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh